di video hari ini saya akan share bagaimana cara adaptable sd card tanpa menggunakan aplikasi dan tanpa menggunakan xbox ada juga beberapa pengguna yang tidak paham fungsi adaptable itu apa sampai dia nanya ke tukang sayur, adaptable apaan sampai dia digambar ke bangkol mendingan langsung saja kita lanjut ke videonya oke balik lagi sama bang ojan, hobi banget hamilan anak orang tapi tidak mau tanggung jawab ngomong gimana ini berkabarnya semoga baik-baik saja untuk wifi tetangga masih aman? kalau masih aman jangan petergantung tetangga nanti disangkanya maling di video sekarang bang ojan ingin membahas tentang adaptable sd card jadi adaptable sd card itu adalah memindahkan data yang ada di internal ke eksternal contohnya adalah data game, foto, video dan berupa file contoh seperti ini, kalian bermain game ml ataupun game pubg otomatis data gamenya ada di internal kan? kalau kalian menggunakan adaptable sd card, data game itu bisa dipindahkan ke kartu sd tapi kalian masih bisa memainkan game nya jadi memori internal yang ada di android kalian itu bahkan lebih banyak tercisa nah jadi seperti itu, simpel nya itu bro trik adaptable seperti ini biasanya digunakan dengan device memori internal nya sudah seperti jepun ada yang 10gb, ada yang 16gb, bahkan yang 32gb juga menggunakan trik ini termasuk bang ojan, bang ojan juga menggunakan trik ini soalnya kan memori internal bang ojan itu boros banget oke, tanpa banyak banyak, mendingan langsung saja ke cara nya bro untuk bahan yang kalian butuhkan adalah sd card kelas 10 yang kedua adalah busibox, bisa menggunakan modus magisk yang ketiga adalah selinux permisif, bisa menggunakan modus magisk juga yang keempat kagak tell me dan yang kelimanya adalah sabun, untuk merek bebas ya bisa menggunakan rinsok, sabun colek ataupun abu gosok buat kalian yang tidak paham sd card kelas 10 itu, yang model seperti bagaimana disini bang ojan punya contohnya bro nah, ini adalah contoh sd card kelas 10 disitu ada angka 10 di buletin, itu artinya sd card kelas 10 kalau misalkan angka 6, ya kelas 6 kalau misalkan ada data hilang, foto hilang, file hilang, ataupun video bokep yang hilang itu ditanggung sendiri ya bro soalnya kan yang ngerjain nya sendiri masa saya harus tukang sayur yang nanggung soalnya kan tukang sayur itu sudah memikul beban bro, kasian oke, kalau misalkan nyawa dan pernafasan kalian sudah normal sekarang kita ke step nya disini bang ojan akan cek dulu memori internal yang ada di dadar gulung bang ojan disini kita buka aplikasi rotek explore dan kalian bisa perhatikan disini memori internal nya adalah 6,25 giga dan sekarang kita langsung pasang module magisk nya nanti sama bang ojan akan dijelasin di pertengahan video nah cara memasang module nya gampang bro tinggal diincurut aja sama aja seperti cara kita pasang kutang ke pacar jangan terlalu dengerin omongan bang ojan ya omongan bang ojan mah seset ya kayak gini lah kalau misalkan user sabun oke langsung aja kita pasang oh iya disini bang ojan mau kasih info nih kalau misalkan trik ini tidak support untuk android 11 ya maksimalnya sampai android 10 aja oke kalau misalkan sudah selesai kita restart android nya bro oke kalau misalkan dadar gulung telat ngangkat nya sudah nyala sekarang kita ke step yang selanjutnya kita buka aplikasi rotek explore kemudian kita buat satu folder kalian beri nama folder nya adalah game kemudian kalian tekan ok kalau misalkan sudah selesai kalian masuk lagi ke folder game tersebut dan kalian buat lagi satu folder yang sama yaitu dengan nama game nah kalau misalkan sudah selesai kalian pindahkan foto ataupun apa aja yang tidak terpakai ke folder tersebut oke kalau misalkan sudah selesai kita ke step yang selanjutnya kita buka aplikasi terminal emulator kemudian kita ketik so enter ketik lagi fbin tulisan kecil semua enter akan muncul menu yang kayak gini bro yang bakalan kita pakai adalah media to external non media to external dan obb to external contoh media to external adalah foto video dan musik kalau misalkan non media itu adalah data game biasanya data game itu masuknya ke android data sedangkan untuk obb itu beda lagi ya masuknya ke android obb kalian tinggal pilih saja ke salah satu diantara 3 menu ini kalau misalkan kalian ingin memindahkan data game berarti kalian pilih yang nomor 2 non media to external kalian ketik n untuk folder game yang tadi bang ojan buat itu hanya untuk pemancing saja kalau misalkan tanpa folder tersebut disaat kalian menjalankan lewat terminal emulator itu pasti bakalan error jadi untuk pertama kali nya nih kalian harus adaptable dulu folder game yang tadi sudah kalian buat kalian ketik huruf n tanpa menekan tombol enter selanjutnya kalian ketik lagi game garis miring game kalau misalkan sudah selesai kalian tekan enter selanjutnya kalian tekan enter lagi nah disini kan ada tulisan y strip no kalian tulis aja y kalau misalkan kalian tekan enter nanti android kalian bakalan ke restart otomatis oke kalau misalkan ubi kuku setelah mengangkat punya mamang sepedermen nya sudah nyala sekarang kita ke step yang selanjutnya disini bang ojan mau adaptable data game ml contohnya ini disini kan namanya com.mobile.legends nah jangan sampai salah ya harus dihafalkan namanya ini saran dari bang ojan kalian backup dulu data game ya contohnya ml ataupun pubg terserah kalian mau backup di sd card atau kalian mau backup di pc juga gak apa-apa kalau misalkan kalian punya takutnya datanya hilang kalau misalkan hilang ya bakalan sakit perut oke selanjutnya kita buka aplikasi terminal emulator kemudian kita ketik su enter ketik lagi fbin enter selanjutnya kita ketik huruf n tanpa menekan enter selanjutnya kita ketik lagi android garis miring data garis miring baru nama game nya atau nama datanya jadi jangan sampai salah ketik oke kalau misalkan sudah selesai kita tekan enter dan tekan enter lagi selanjutnya kita pilih huruf y kemudian tekan enter dan prosesnya bakalan berjalan secara otomatis ingat ya bro proses ini benar-benar lama banget bisa nyampe 1 hari bahkan 1 minggu oh iya bro disini kan videonya sama bang ojan diburemin soalnya kan dollar kuning bro gimana tuh kalau misalkan dollar kuning nanti bang ojan kagak ngopi jadi harap maklum aja ya buat kalian nih yang belum paham tadi kan bang ojan nulis android garis miring data baru nama game nya karena data game ml itu ada di android data selama proses adaptable kalian jangan menekan apa-apa kalian simpan aja hp nya dan tunggu sampai selesai kalau misalkan sudah selesai seperti ini kalian tutup aja aplikasi terminal emulator nya nah kalau misalkan sudah seperti ini kalian restart android nya bro nah buat kalian yang mengalami error disaat kalian menjalankan adaptable kalian bisa masuk ke aplikasi route explorer kemudian kalian masuk lagi ke folder yang bernama data kemudian masuk lagi ke adb selanjutnya kalian masuk lagi ke folder vr25 selanjutnya kalian masuk lagi ke fbin kalian bisa perhatikan disitu ada config.txt nah kalian edit tuh file tersebut kalian edit aja seperti biasa kemudian kalian hapus atau kosongkan semuanya jadi dihilangkan semua tulisan yang ada di config.txt itu nah kalau misalkan sudah kalian hapus semuanya langsung aja kalian save seperti biasa kemudian kalian hapus config.bug nya nah kalau misalkan sudah selesai kalian restart android nya baru kalian ulangi dari awal lagi oke oke kebetulan dadar gulung bang ojan sudah di adaptable dan data gamenya sudah dipindah dan sekarang memori internal bang ojan oke kalau misalkan kalian masih belum paham dan masih bingung silahkan kalian komentar aja di bawah atau kalian bisa mengajukan video part 2 nya biar bang ojan menjelaskannya lebih detail ya takutnya di video ini kalian masih belum paham oke sepertinya cukup sekian peng ojan menjelaskan silahkan kalian praktekkan semoga berhasil jangan lupa bro jempol kakinya tembelkan ke tombol like dan subscribe oke sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you selamat menikmati selamat menikmati